oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam bagi kita semua kali ini saya akan berbagi tentang review ubuntu 22.04 lts nah disini sudah saya install di komputer saya sendiri ubuntu versi 22 nah disini kita bisa lihat versinya ya versi nah disini saya menggunakan ubuntu versi 22.04 lts versi 64 bit nah disini j6 versionnya 42.2 nah disini saya menggunakan laptop asus 455 la memori 8 gigabyte prosesor core i3 generasi kelima clock rate 2.0 gigahertz grafik intel hd ya 5500 oke baik secara umum tampilannya seperti ini ya tampilan j6 42.2 oke apa saja disini yang baru yang pertama yaitu tampilan ini cukup baru ya tampilan dan disini kita tidak perlu menambahkan tema untuk mengganti ini semua ya oke pertama kita bisa lihat disini ya dari menu setting disini kita bisa lihat perbedaannya ya di menu appearance nah disini ada tema ya yang versi sebelumnya juga ada ada versi light ada versi dark cuman disini kita bisa memilih color ya color nya ada orange ada abu-abu dan lain sebagainya ya seperti yang nampak disini ya dan disini juga kita bisa mengganti dock tipe nya yang ini ya bisa seperti panel ya seperti ini ini panel ya misalnya bisa auto hide atau tidak nah seperti ini kalau tidak seperti ini ya nah jadi kalau ingin kita ubah seperti ini ini juga bisa ya nah jadi menurut saya ini cukup bagus dan saya suka versi panel dan juga juga suka dengan versi dock seperti ini ya nah seperti ini saya sangat suka juga dan biasanya saya lebih memilih versi ini dan ini dipilih sebagai auto hide dan disini juga kita bisa mengganti panel ini akan ditampilkan ke semua layar ya nah misalnya nanti kita menggunakan infocus ya menggunakan infocus kita bisa pilih disini ya kalau kita pilih disini primary display artinya panelnya ini hanya tampil di display utama kita ya nah oke atau kalau di semua display disini berarti nanti di layar infocus pun itu akan ditampilkan panel ini oke selanjutnya ini posisi posisi screen dari panel ini ini juga bisa kita pilih yaitu bisa kiri ya nah bisa kanan ya juga bisa di bagian bawah seperti ini ya jadi kalau saya pribadi lebih suka menggunakan panel yang berada di bagian bawah seperti ini oke selanjutnya nah disini kita juga bisa ganti warna ya misalnya ini posisinya sekarang saya temanya seperti ini dark dengan warna iconnya seperti ini ini lebih ke icon ya warna iconnya misalnya kita pilih yang ini standar oke disini kita bisa lihat ini tampilannya standar ya seperti ini warnanya ada orange ya seperti itu nah ininya orange ya ini warna-warnanya orange ya misalnya seperti ini ya bisa kita ubah juga seperti ini atau seperti ini ini ya ini cukup menarik juga ya enak dipandang ya seperti itu atau seperti ini ini juga bagus nah atau kalau anda yang sukanya warnanya pink misalnya ini juga warnanya pink ya seperti ini atau yang suka warna merah nah ini warnanya merah oke nah selanjutnya pada bagian hotspot ya mungkin disini yang penting-penting aja saya jelaskan di bagian hotspot disini kita bisa membuat hotspot ya dari wifi nah disini kita bisa klik disini tune on wifi hotspot nah misalnya disini saya buat nama hotspotnya share ID passwordnya 12-8 ketika saya tekan tune on nah disini di ubuntu 22 atau 2021 juga sudah disediakan QR code untuk koneksi ke wifi seperti ini ini kita bisa koneksi ke wifi nah oke seperti itu kalau kita ingin matikan kita stop ya seperti itu oke selanjutnya mungkin yang beda lagi dari tema ya itu berbeda dengan yang sebelumnya untuk tampilan ini lebih menarik ya lebih cerah ya mungkin kecerahannya ini bisa diatur lagi ya seperti ini nah seperti itu nah ini warnanya lebih cerah ya lebih terang oke nah selanjutnya yang membedakannya adalah mungkin dari sisi ini ini yang biasa ini bisa kita kelompokkan ya namun fitur ini sebenarnya sudah ada di ubuntu 21 ya jadi ini bisa kita kelompokkan office bisa kita kelompokkan utility kita kelompokkan seperti itu namun ini sudah ada di ubuntu sebelumnya ya nah jadi yang menarik menurut saya di ubuntu 22 ini adalah tema tadi ya temanya itu cukup menarik ya namun ini saya posisinya laptop saya tidak ada jalan aplikasi yang jalan disini hanya aplikasi kazam untuk merekam kita lihat disini sistem monitornya nah disini teman-teman bisa lihat karena dalam posisi saya merekam video disini CPU nya rata-rata 18-20 ya 18-20% sedangkan memori saya yang dipakai adalah 1,9 ya 1,9 gigabyte artinya disini 23% memori saya dipakai nah menurut saya ini cukup bagus ya dibanding dengan OS yang lain ya dengan tampilan yang bagus seperti ini ya ini menurut saya tampilannya sudah sangat bagus oke nah disini aplikasi-aplikasi sudah sangat banyak yang saya install ya namun ini sisi operasi ubuntu saya gunakan untuk programming ya untuk programming baik mobile maupun web ya seperti itu nah aplikasi disini yang bisa kita pakai seperti LibreOffice juga sudah ada misalnya kita lihat disini nah ini LibreOffice ya LibreOffice versi 7.3 ya seperti itu nah juga disini saya install yang namanya WPS ini WPS nah disini saya juga install WPS seperti ini oke nah ini sudah cukup bagus ya tampilan WPS seperti ini oke tapi disini saya tadi lupa menghilangkan ini ya nah ini saya kembalikan lagi oke disini saya auto hide ya seperti itu saya kembalikan dulu nah oh iya teman-teman disini saya menggunakan harddisk SSD ya disini saya menggunakan harddisk ssd ya ini ssd254 untuk sistem operasinya ya untuk ubuntu ini saya install di ssd dengan kapasitas 256 gigabyte ya seperti ini nah dan ini cukup lumayan cepat ya lumayan cepat ini seperti ini ini sangat cepat ya ssd ya mungkin dengan menggunakan hdd itu lebih bagusan ssd seperti itu oke mungkin kalau untuk tampilan seperti itu untuk background ya nah untuk background ini juga kita dikasih cukup banyak ya misalnya seperti ini backgroundnya dikasih cukup banyak nah seperti ini background ya nah cukup banyak background yang diberikan ya untuk versi 2 ini oke ya nah itu backgroundnya teman-teman semua oke jadi menurut saya ini versi yang baru ini ini sangat bagus ya dan tampilannya juga semakin bagus semakin bersih clean enak untuk digunakan dan juga sangat beronfaat sekali oke baik terima kasih itu saja mungkin untuk fitur yang lainnya nanti akan saya sampaikan di video-video berikutnya banyak maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih